Nah, Bang gimana nih kalau obat injeksi saya minumkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Nisbani, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, teman-teman di video kali ini, Nisbani akan membahas tentang pengobatan skebis ya. Sepertinya teman-teman masih dalam kondisi kesusahan untuk memahami apa itu skebis ya. Kalau teman-teman memang merasa belum paham sama sekali apa itu skebis, teman-teman bisa. Nih, tonton di sini videonya ya. Di sini, tonton videonya. Nanti teman-teman bisa tahu apa itu yang namanya skebis. Disebabkan oleh apa? Karena di sini tidak akan dibahas apa itu skebis, tapi akan lebih membahas tentang obat-obatan yang digunakan untuk mengobati skebis. Terutama, Nisbani sebagai breeder dan juga teman-teman breeder pada umumnya ya. Kalau dokter hewan, Nisbani nggak tahu ya mengobatinya pakai apa. Tapi ini mah Nisbani pada khususnya dan teman-teman breeder pada umumnya yang Nisbani tahu ya. Jadi, menggunakan ketiga obat ini. Nah, tapi sebelum Nisbani lanjutkan ya, jangan lupa buat teman-teman yang baru mampir ke channelnya Nisbani, subscribe dulu atau subscribe ya, supaya teman-teman nanti tidak ketinggalan berita yang informatif dan inspiratif dari channelnya Nisbani. Dan juga buat teman-teman yang mau membeli obat-obatan ya, membeli obat-obatan yang ada di depan ini, bisa langsung saja mampir ke Instagram Nisbani, atau juga teman-teman bisa mampir ke lapak Tokopedia Nisbani ya. Gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman, mana sih yang paling efektif dari ketiga obat-obatan yang ada di depan Nisbani ini? Jadi, seperti teman-teman ketahui, pengobatan skebis itu bisa menggunakan tiga metode teman-teman. Yang pertama, menggunakan metode suntik. Yang kedua, menggunakan metode salop. Yang ketiga, menggunakan metode oral ya, atau langsung diminumkan. Nah, untuk metode suntik, ini biasanya Kingsbani atau teman-teman yang lain, itu menggunakan obat yang paling fenomenal, yang paling, apa ini istilahnya, terkenal lah di kalangan breeder kelinci mah, yaitu dengan menggunakan obat Wormectin ya. Jadi, Wormectin itu isinya apa ya? Jadi, Wormectin itu isinya adalah komposisinya nih di sini, dibacakan juga nggak bakal tahu ya, nggak usah dibacakan aja lah. Pokoknya mah, intinya mah, ini dapat mengobati penyakit yang disebabkan oleh parasit luar ya, seperti kutu, caplak, tungai, dan insektal lainnya. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini obat injeksi ya. Nah, Bang, gimana nih? Kalau obat injeksi, saya minumkan, karena saya nggak bisa nyuntik, Bang. Ya, nggak bisa ya. Namanya obat injeksi harus disuntikkan. Coba aja teman-teman suntikan, eh, masukkan ke mulutnya, diminumkan, karena teman-teman nggak bisa nyuntik, tapi punya Wormectin, teman-teman masukkan. Pernah ada sih yang cerita Gengsbani, terus hasilnya apa, Bang? Hasilnya mabok kelenjinya. Jadi mabok dalam tanda kutip, dalam artian kelenjinya itu kekeleangan, gitu ya. Karena kan memang bukan untuk diminumkan, tapi untuk disuntikan. Nah, terus kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya adalah obat salep. Nanya, Bang, itu salep apa ya salep skebis? Itu sebetulnya tidak hanya digunakan untuk skebis, tapi bisa digunakan untuk luka juga. Ini salep luka, sangat manjur. Kemudian selanjutnya adalah Kepromec. Kepromec oral ini, ya teman-teman, ini digunakan untuk mengobati skebis dengan cara diminumkan. Jadi kalau teman-teman tidak bisa menyuntikan, teman-teman bisa meminumkan obat skebis tersebut. Nah, bagaimana cara yang efektif? Bagaimana cara yang efektif? Dan, atau mana yang paling efektif dulu? Dari ketiga ini, mana yang paling efektif? Semuanya efektif, kalau menurut Kings Bunny. Tapi, kalau hanya digunakan obat salep saja, ini tidak akan efektif. Jadi, kalau mau efektif, itu bisa menggunakan ini saja, atau bisa menggunakan ini saja. Nah, terus ini untuk apa, Bang? Nah, kalau ini hanya digunakan untuk mempercepat proses perontokan daripada skebis. Nah, misalkan di telinganya ada putih-putih, nah, kalau diolesin ini, dia akan lebih cepat. Nah, bisa nggak, Bang? Diolesin pakai ini saja, tanpa disuntik, atau tanpa dikasih minum Kepromec? Bisa, tapi sifatnya hanya sementara, teman-teman. Ya, sifatnya hanya untuk merontokkan si boroknya tadi, si gudiknya tadi, si jamurnya tadi, hanya untuk dirontokkan saja. Tapi, untuk kutu yang masih tersebar di sini, ya, tersebar di kulit-kulitnya, itu belum mati. Nah, makanya mematikannya menggunakan warmectin, atau juga menggunakan Kepromec sebagai obat oral. Gitu, teman-teman. Ingat ya, jangan ditukar. Ya, Kepromec nanti disuntikan, warmectinnya diminumkan. Atau, ah, saya mau diminumkan saja, enggak bakal bisa. Atau, warmectinnya dioleskan, enggak bisa. Ini dari ketiga obat ini, sudah ada peruntukannya masing-masing. Kalau injeksi, ya, disuntikan. Kalau, ini istilahnya salep-salep ini, obat tropical disebutnya. Obat tropical, ya, dioleskan. Kalau ini, obat oral. Obat oral, ya, diminumkan. Langsung dicekokkan ke kelincinya. Oke, itu teman-teman. Nah, terus, mana tadi, ya, yang paling efektif? Jadi, kalau mau efektif, ketiga-tiganya, ini efektif. Kalau Kingsbunny praktekkan, ya. Karena, Kingsbunny sering pakai warmectin, pernah juga pakai Kepromec. Dan, banyak juga dari sahabat Kingsbunny, ya, yang sudah beli di Kingsbunny, tentunya, ya. Belinya di Kingsbunny. Karena Kingsbunny kasih tahu nanti, bagaimana cara pengobatannya. Gitu. Jadi, si Kepromec ini, sudah banyak, sudah banyak sahabat-sahabat Kingsbunny, ya, pelanggan Kingsbunny Rabbit Store, customer dari Kingsbunny Rabbit Store, sembuh kelincinya dengan menggunakan Kepromec, ya. Karena, banyaklah di Instagram, lah, teman-teman lihat di Insta story-nya Kingsbunny. Di situ ada testimoni, testimoni, ya, kan. Bang, alhamdulillah, kelinci saya, yang tadinya buruk, atau gudiknya itu, sangat banyak, ya. Seperti, misalkan di sini, hidungnya mancung, ya, kan. Hidungnya juga banyak sekali, putih-putihnya. Alhamdulillah, Bang. Baru juga pengembatan 2 hari, sudah rotok, alhamdulillah. Itu menggunakan Kepromec, teman-teman. Tidak menggunakan Hormectin. Nah, jadi, kalau teman-teman yang bilang, ah, lebih bagus di suntik. Ya, memang bagus, ya, kan. Kalau pakai ini, lambat. Bukan lambat, tapi, pengembatannya memang, kalau pakai si Kepromec ini, selain dosisnya harus pas, ya, kan. Sesuai dengan berat badan, dan juga usia, ya, kan. Nah, harus juga tekun, ya. Kalau teman-teman nggak tekun, males, ya, jangan harap pakai Kepromec bisa sembuh. Gitu, teman-teman. Nah, jadi, kalau misalkan, mana dari ketiga ini yang paling ampuh? Ah, saya mah suntik. Ah, saya punya Kepromec. Enggak, semuanya ampuh. Tergantung teman-teman, bagaimana cara mengobatinya. Gitu, teman-teman, ya. Nah, kalau teman-teman pemula, Kings Bunny sarankan menggunakan kedua kombinasi ini, yaitu Kepromec dan salepnya, ya. Jadi, ini bagaimana, Bang, caranya diminumkan saja, ya. Diminumkannya gimana? Ya, tinggal diminumkan saja, ya. Tinggal diminumkan. Diminumkannya gimana? Tinggal diminumkan saja. Ya, diteteskan, ya. Kings Bunny contohkan. Kings Bunny contohkan. akan menggunakan Kepromec dan salep. Seperti biasa, teman-teman, ya. Jadi, si kelinjanya kita tenangkan dulu. Tinggal kita pegang perutnya. Eh, perutnya. Iya, perutnya pakai tangan kanan. Pantatnya pakai tangan kiri. Terus kita balikan. Ini pegang. Nah, seperti ini. Sudah tenang seperti ini. Baru kita buka Kepromec-nya. Buka Kepromec-nya. Baru kita teteskan. Ya. Teteskan langsung ke mulutnya. Supaya terbuka. Nah, seperti itu. Pahit, ya. Kalau pahit, memang seperti itu. Ya. Teteskan. Tiga tetes, ya. Tetes. Seperti ini, ya. Nah, Bang. Kelinci saya emang gugur dugaan, Bang. Katanya kalau misalkan dikasih obatnya, Bang. Ya, teman-teman harus pegang seperti ini. Ya. Kalau teman-teman bisa megang seperti ini, Insya Allah, teman-teman, ya. Kelinci teman-teman akan tenang. Kelinci teman-teman akan bisa dipegang. Akan bisa dihandle. Segiras apapun. Ingat, ya. Segiras apapun. Se...apapun lah pokoknya, mah. Ya. Setidak bisa dipegang apapun. Pasti kelinci teman-teman itu akan sangat gampang dihandle. Ya. Pada saat. Kalau misalkan kelinci-nya dipegang seperti ini. Sudah diteteskan. Kalau sudah diteteskan. Kemudian teman-teman kembalikan lagi posisi semula si kelinci-nya. Kemudian olesi si... telinga kelinci-nya dengan menggunakan salep ini. Olesi. Sampai mana yang... apa? Yang masih terkena skewis. Hehehe. Teman-teman, ya. Nah, bagaimana? Sudah paham, ya. Bagaimana cara menggunakan kepromec dan salep skebis ini? Ya. Nah, ini ingat. Bisa dipakai juga untuk salep luka. Jadi, teman-teman. Tidak perlu khawatir, ya. Kalau teman-teman tidak bisa nyuntik dengan menggunakan wormectin. Teman-teman bisa menggunakan perpaduan antara kepromec dan si... apa? Salepet. Dosisnya bagaimana, Bang? Dosisnya untuk kelinci dewasa itu sebanyak 3 tetes, ya, teman-teman. 3 tetes dengan menggunakan kepromec oral, ya. Setiap pagi dan sore, ya. Teman-teman gunakan kepromec oral dan juga salep, ya. Nah, jadi teman-teman seperti itu, ya. Bagaimana cara menggunakan obat-obatan skebis ini? Nah, kalau ini gimana, Bang? Kalau ini, tinggal disuntikan saja, ya. Kan, guys, sebenarnya juga sudah pernah bikin videonya bagaimana cara menyuntik skebis. Sudah banyaklah videonya, ya. Ditonton saja, ya. Ada di video si Himawari Rescue, nih. Rescue si Himawari juga Kismari pernah nyuntik, ya. Dosisnya gimana, Bang? Dosisnya 0,2 mili kali berat badan, ya. Jadi, kalau teman-teman punya kelinci berat badannya timbang dulu berapa, ya. Gitu. Nah, terus kemudian disuntikan, ya. Disuntikan si formectinnya. Itu ya, teman-teman. Paham, ya? Semoga teman-teman terserahkan dengan pengobatan skebis ini. Semoga kelinci-kelinci teman-teman yang penyakit skebisnya sudah menahun. Sudah menahun, ya. Mudah-mudahan juga bisa sembuh, lah. Gitu ya, teman-teman. Kalau teman-teman nggak bisa nyuntik, kegek mau nyuntik, yaudah. Teman-teman datang aja ke dokter hewan atau nggak ke breeder. Ya. Gitu. Itu saya, teman-teman. Di video kali ini, semoga teman-teman paham dan semoga teman-teman dapat pengetahuan baru hari ini. tolong juga tulis di kolom komentar bagaimana kalau kalian mengobati kelinci kalian yang kena skebis. Gitu, teman-teman. Jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Rebit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax